Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Saya Ian Priyatna PLT Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Dalam mengwujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Dibutuhkan komitmen bersama untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dan penyelenggaraan reformasi birokrasi secara berkelanjutan Implementasi sakit pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Tercermin dari capaian kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 Dengan indikator kinerja Indikator pertama, cakupan rencana pengembangan industri kecil dan menengah dengan capaian di tahun 2020 sebesar 74,63% Dan indikator kedua, cakupan unit IKM yang dibina dengan capaian di tahun 2020 sebesar 122% Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi telah menyelenggarakan reformasi birokrasi di delapan area perubahan Yang terdiri dari 1. Manajemen perubahan Telah dibentuk tim reformasi birokrasi dan telah memiliki agen perubahan 2. Deregulasi kebijakan Telah dilakukan harmonisasi peraturan terkait izin operasional dan mobilitas kegiatan industri Selama masa pandemi bagi perusahaan industri Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bupati Bekasi No. 530-SE58 Perindustrian Tentang pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 di Kabupaten Bekasi Untuk memperjelas aturan dan ketentuan tentang pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri Bagi perusahaan industri yang akan beroperasi selama masa pandemi Yang belum sepenuhnya terangkum dalam keputusan Bupati Bekasi No. 440 Garis Miring Kep 74 Dinkes 2020 Tentang perubahan atas keputusan Bupati Bekasi No. 440 Garis Miring Kep 251 Dinkes Garis Miring 2020 Tentang pedoman protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar secara proporsional dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi Tiga, penataan dan penguatan organisasi Dilakukan dengan membuat usulan penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional Empat, penataan tata laksana Dilaksanakannya SOP Dinas Perindustrian sesuai Perbuk 93 Tahun 2020 Tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian Pembatan Bekasi Lima, manajemen sumber daya manusia Dilakukan perencanaan kebutuhan pegawai dan pemetaan kompetensi pegawai Dilakukan penetapan kinerja individu, penilaian kinerja pegawai, per minggu, per bulan dan per tahun Serta dilakukan penegakan aturan disiplin pegawai Penilaian kinerja pegawai telah menggunakan aplikasi Sikawan yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan e-kinerja harian Enam, penguatan akuntabilitas Penguatan renja terlihat dalam rencana kerja reformasi birokrasi Sebagai terlampir berikut Alokasi program dan kegiatan untuk menunjang reformasi birokrasi yang dituangkan dalam renja Dinas Perindustrian Kebupaten Bekasi Terdapat dalam 3 program yaitu 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Dengan presentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Eselon 2 sebanyak 23,12% 7. Pengawasan Dinas Perindustrian Kebupaten Bekasi melakukan pengecekan berkala dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat melalui portal lapor SPAN terkait aktivitas perusahaan industri selama masa pandemi 8. Penguatan Pelayanan Publik Pengembangan Sistem Informasi Geographic Information System atau GIS Perusahaan Industri GIS dapat digunakan untuk mengetahui sebaran perusahaan industri di wilayah Kebupaten Bekasi GIS dapat digunakan untuk mengetahui lokasi perusahaan industri berikut data-data perusahaan industri seperti jumlah tenaga kerja Nomor klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI serta bidang dan sektor usaha Berikut contoh penggunaan GIS untuk pencarian informasi perusahaan Suzuki Indomobil Motor Semangat reformasi birokrasi tentu saja tetap dikelorakan di masa pandemi COVID-19 Implementasi reformasi birokrasi di era pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui 1. Dinas Perindustrian Kebupaten Bekasi melakukan pengawasan kondisi perusahaan industri secara online melalui pelaporan izin mobilitas kegiatan industri yang dilaporkan di portal SINAS 2. Dinas Perindustrian Kebupaten Bekasi melakukan pengecekan secara berkala dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat melalui portal lapor SPAN terkait aktivitas perusahaan industri selama masa pandemi 3. Dinas Perindustrian Kebupaten Bekasi melakukan edukasi dan sosialisasi peraturan-peraturan pemerintah untuk perusahaan industri selama masa pandemi melalui pertemuan secara online atau via Zoom meeting dan penyebaran informasi melalui media sosial Ada pun faktor pendukung tercapainya target kinerja dinas adalah 1. Tingginya komitmen antara industri kecil menengah di bawah naungan kooperasi usaha bersama dan kooperasi-kooperasi IKM guna membangun perekonomian industri kecil 2. Kondisi perekonomian dan keamanan yang relatif stabil di wilayah Kebupaten Bekasi sehingga mempermudah peningkatan perekonomian di IKM Kebupaten Bekasi 3. Jumlah penduduk yang tersedia dalam usia produktif sebagai tenaga potensial dalam menciptakan perusahaan yang belum terserap 4. Tersedianya bahan baku untuk proses produksi serta sarana dan prasarana pengembangan industri 5. Akses informasi yang semakin berkembang serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Sementara faktor penghambatnya adalah 1. Dampak pandemi COVID-19 2. Motivasi dan sikap mental lirau usaha yang masih rendah 3. Belum ada inisiatif pelaku industri untuk melaporkan kegiatan usahanya sebagai database yang akurat 4. Keterbatasan teknologi yang ada di masing-masing wilayah industri kecil dan menengah sehingga menjadi faktor penyulit untuk melakukan pelatihan, penyuluhan, ataupun edukasi wira usaha secara online 5. Kurangnya pengembangan industri kecil dan menengah berdasarkan pengalaman pada daerah lain yang memiliki karakteristik sama sehingga potensi industri kecil dan menengah belum dikembangkan secara optimal Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kebupaten Bekasi tahun 2021 telah dilakukan review terhadap rencana strategis Dinas Perindustrian Kebupaten Bekasi yang diawali dengan penyusunan cascading kinerja dan arsitektur kinerja Dinas Perindustrian Kebupaten Bekasi Sasaran Dinas Perindustrian Kebupaten Bekasi yaitu meningkatnya kualitas usaha industri kecil dan menengah dengan indikator sasaran 1. Cakupan rencana pengembangan industri kecil dan menengah ditargetkan sebesar 31,84% pada tahun 2021 2. Cakupan unit IKM yang dibina ditargetkan sebesar 54,09% pada tahun 2021 Untuk merealisasikan sasaran tersebut ditetapkan sasaran pada level bidang yang terdiri dari yang pertama bidang sarana-prasarana, standarisasi dan pengembangan teknologi dengan sasaran berkembangnya industri kecil dan menengah, indikator sasaran, jumlah sarana dan prasarana serta standarisasi yang terfasilitasi dengan target tahun 2021 sebanyak 119 industri Dan sasaran berikutnya meningkatnya kemampuan penerapan teknologi industri indikator sasaran jumlah industri kecil dan menengah yang menerapkan teknologi dengan target tahun 2021 sebanyak 395 industri Bidang kedua, bidang pembangunan dan pengembangan industri dengan sasaran berkembangnya industri kecil dan menengah Indikator sasaran jumlah pengembangan sentra IKM dengan target tahun 2021 sebanyak 1 sentra IKM Dan sasaran berikutnya meningkatnya IKM yang menerapkan kreativitas dan inovasi Indikator sasaran jumlah IKM yang menerapkan kreativitas dan inovasi dengan target tahun 2021 sebanyak 395 industri Bidang ketiga, bidang kerjasama pengawasan data dan informasi industri Dengan sasaran meningkatnya IKM yang memiliki kemitraan Indikator sasaran pertumbuhan IKM yang memiliki kemitraan dengan target tahun 2021 sebanyak 75 industri Dan sasaran berikutnya, tersedianya data dan informasi industri Indikator sasaran laporan data dan informasi perindustrian Dengan target tahun 2021 sebanyak 270 industri Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Tentunya perlu didukung oleh sekretariat yang memiliki fungsi penunjang layanan administrasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Dengan sasaran tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkatoran Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tercapainya peningkatan kualitas kinerja Aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Dan terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabok Proses bisnis juga telah disusun dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan Dan sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Peta proses bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan Yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi Kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya Yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut Demikianlah perkembangan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintah Dan penyelenggaran reformasi birokrasi pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Semoga dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan Dalam peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintah Dan penyelenggaran reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Kami mendukung reformasi birokrasi Kabupaten Bekasi berani Beri Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi